Terima kasih telah menonton! Dari kekalan kemarin, kita juga sudah sedikit lagi menang, poinnya juga sudah unggul. Akhirnya, cuma pas mau endingnya masih belum bisa menghabiskan dengan baik. Pasti kita banyak belajar di situ sih. It's been well over a year since Marcus Fennaldi Gideon and Kevin Sanjay Sukomojo fell in a big final. With COVID-19 ravaging the tour and eventually forcing the Olympics postponement, making swift amends had to be put on hold. The duo's painful wait was finally over last week at the Musashino Forest Sport Plaza. The goal is that we want to go to the Olympics for this year. So, that's the motivation for us to keep us safe, to keep us safe. The world number one's comeback was originally slated for January at the Asian leg. However, with Sukomojo testing positive for COVID-19 prior to departure for Bangkok, it pushed the pair into another period of agonizing weight. The goal is to keep us safe. The goal is to keep us safe. It's a lot of pain. 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 It wasn't all doom and gloom, especially for Gideon, the now father of two, used the opportunity to spend more time at home with his young family. I was surprised to play with children. I was surprised with children, the fifth-year-old friends, and the second year it was wrong. Ya pasti lebih, bukan susah ya, lebih ramai, lebih banyak yang diurusin. Tapi ya kita kan, kalau saya sih seneng, jadinya semuanya nggak terlalu berat sih. Gideon dan Sukumojo tidak bisa memilih stage yang lebih baik atau lebih besar daripada Olimpics untuk mencapai kembali kembali untuk kompetisi elit. Meskipun kebanyakan turunmen, Star Indonesia berkumpul di Tokyo sebagai top seed menyerang gara. Olimpics salah satu turnamen tersesar untuk bulu tangkis dan untuk semuanya, semua cabang olahraga misalnya, dan itu cuma 4 tahun sekali jadinya kita nggak mau sia-siain itu sih. Waktunya lama untuk menungguin biar bisa main, dan kualifikasinya juga agak susah, complicated, jadinya kita harus maksimalkan selagi masih bisa main. Ya pastinya lebih sangat berarti lah Olimpics kali ini kan dengan segala kondisi, harus sampai ditunda segala, jadinya medali Olimpics sangat-sangat berharga sih. Terima kasih. 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 Terima kasih.